Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel dengan Glenn di sini Di video kali ini saya mau bikin dessert Tapi saya nggak pakai oven, saya nggak pakai mixer Semakin praktis karena kita cuma pakai rice cooker aja Kali ini saya akan masak dengan eco home Kita akan bikin bread butter pudding Cara bikinnya ini gampang banget dan semua bahan-bahannya mudah kita dapat Yuk langsung aja kita bikin bread butter pudding with rice cooker eco home Terima kasih telah menonton! Ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk bikin bread butter pudding Ada roti, gula putih, telur, kismis yang sudah saya rendam dengan air panas, ada butter, susu cair yang sudah saya panaskan, vanila dan juga bubuk kayu manis Kita larutkan dulu gula dengan susu yang sudah kita panaskan Sekaligus kita masukkan juga butternya Sampai nanti butternya mencair bersama susunya Kita sisihkan dulu Kemudian telurnya kita kocok Kita tambahkan sekitar 1 sendok teh vanili cair Ini yang akan kita sisihkan Rotinya kita potong-potong dulu Kita potong-potong 3x3 aja Nah rice cooker yang akan kita pakai itu adalah bagian yang ini Wadah bowlnya Saya akan olesin dulu dengan butter Kita susun rotinya ke dalam wadah bowlnya Di bagian tengah kita akan kasih kismisnya Sisakan sebagian untuk toppingnya Tabur lagi rotinya Telur kita akan campurkan ke adonan susu Kita aduk semuanya Adonan ini kita tuang Pastikan semua rotinya sudah terendam di cairan susunya Lanjut kita tuang lagi sisa kismisnya Dan di atasnya saya tambahkan lagi kayu manis bubuk Dikit aja ya gak usah terlalu banyak Oke ini udah selesai adonan kita Sekarang lanjut kita akan masak di rice cooker Oke teman-teman ini dia bread butter pudding yang udah kita bikin Dengan rice cooker dari Eco Home Jadi rice cooker ini multifungsi banget ya Bisa masak nasi Masak nasi low carbon, nasi biasa Atau berbagai masakan-masakan lain Termasuk bikin dessert juga bisa ya Oke sekarang saya mau cobain Ini udah gak sabar banget nih Dari tadi udah wangi banget Yuk Enak banget teman-teman Jadi perpaduan susu Kemudian ada cinnamonnya juga Dan juga ada kismisnya Mantep banget Dan ini tuh lembut banget ya Lebih enak lagi kalau ini udah dimasukin kukas suhu Jadi tuh dingin, enak banget dan segar banget Kalau teman-teman udah re-cook Nanti boleh text saya di Instagram Di glen underscore pasaribu Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Eko Home At Eko Home underscore Indonesia Karena disana banyak banget tips-tips Dan juga kalau ada promo Akan di update di sana Oke teman-teman Sekian dulu untuk kali ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye Bye